bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menjalankan ibadah kuasa ramadhan yang baik ini di tahun 2021 ya semoga mendapatkan pahala yang melimpah untuk umat islam yang menjalankannya dan kali ini saya akan melihatkan bahwa jika lo berternak lebah kelulut itu membutuhkan yang namanya resin atau bahan propolis lebah resin ini bisa didapat dari banyak tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai ketah salah satunya adalah yang ada di video ini resin ini fungsinya untuk untuk kelulut atau trigona atau kelancang ini adalah untuk membungkus daripada madu atau nektar yang diambil dari bunga-bunga yang dia ambil berbeda dengan lebah jenis apis atau lebah bersengat seperti melifera dan serana dia tidak membutuhkan resin karena dia menggunakan lilin lebah yang berbentuk heksagonal atau segi nam yang dibuat dari air liur lebah itu sendiri sedangkan untuk peternak kelulut atau kelancang ini memerlukan bahan berbagai ketah supaya dia itu bisa bertahan dalam koloninya karena tidak kekurangan yang namanya resin nah resin ini sangat penting dan vital kalau tidak ada resin dipastikan sedikit sekali jumlah koloninya karena dia tidak bisa memproduksi madu dan juga bipolen karena fungsi badan resin di sini itu beragam khususnya ya untuk membungkus madu membungkus bipolen dan untuk pertahanan dari dari rumah lebah itu sendiri dan itu adalah salah satu yang diperlukan sedangkan untuk khasiat daripada lebah kelulut ini adalah lebih tinggi bisa 20 kali lebih tinggi daripada lebah bersengat karena dia itu menggunakan jenis resin dan resin ini kan dari beragam tanaman-tanaman yang bagus karena dia sini mengandung antioksidan yang sangat tinggi sehingga dia madunya lebih berkualitas untuk penelitian-penelitian silahkan di cek di situs-situs yang mengadakan penelitian karena saya bukan berpenang untuk itu sedangkan karakter daripada lebah kelulut ini adalah dia itu lebih betah lebih adaptable lebih fleksibel terhadap lingkungan dia tidak tidak gampang kabur seperti lebah yang bersengat itu dia itu mudah dipelihara baik di kota maupun di desa kalau di desa itu mungkin lebih mudah karena masih banyak tanaman-tanaman yang tumbuh dibandingkan di kota yang kebanyakan gedung-gedung lebah ini menghasilkan jenis madu yang lebih lumer atau cair sehingga mudah untuk dicerna dalam lambung kita bandingkan saja dengan madu jenis abis madunya akan akan pekat atau ya agak keras gitu jadi untuk dicerna itu butuh waktu yang agak lama di dalam balut jadi perbedaannya salah satunya seperti itu dan untuk harga ini juga lebih tinggi dibandingkan lebah-lebah yang bersengat dan di Indonesia ini banyak sekali jenisnya di semenanjung Asia Selatan ini karena itu ada baiknya kita sama-sama untuk menternakan atau membudidayakan lebah jenis ini supaya menjadi sentral daripada produksi madu kelulut karena kita tahu bahwa kalau lebah apis itu kan dikuasai oleh negara sebelah itu negara Australia dan dan China serta Eropa Timur untuk itu kan permintaan madu jenis kelulut ini sangat besar dari negara-negara kaya itu di sana negara Arab negara Yaman negara Uni Emirat Arab dan negara-negara maju yang sekarang sedang mengincar jenis madu ini karena khasiatnya yang luar biasa untuk itu marilah kita bersama-sama belajar menternakan lebah jenis ini karena itu sangat potensi untuk kedepannya dan lebih mudah dibandingkan jenis lebah habis cerana habis cerana pun banyak khasiat dan fungsinya tapi ini lebih mudah dan lebih adaptable karena bisa di kota dan di desa ya demikianlah singkat tentang bagaimana awal harus dimulai dari peternak lebah ya semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan dan selamat menjalankan ibadah puasa ramadhan semoga amal ibadahnya diterima terima kasih dan apabila ini bermanfaat silahkan dibagikan ke sosial media kalian kalau kalau dinilai bermanfaat kalau tidak ya ya semoga saja bisa membantu terima kasih juga kalau mau subscribe ya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!